Di sini permasalahannya ya, yaitu stater tangan tidak bisa hidup dan cara memeriksanya ya. Ternyata benar teman-teman, kita lihat ya, parah, kotor sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman OKOtomative Channel. Pagi ini kita melanjutkan kerjaan kita yang kemarin ya. Sebenarnya untuk kemarin ini sudah kita servis karburator ya. Untuk karburator ini sudah selesai dan motornya juga sudah hidup. Jadi dia dibawa ke bengkel ini dalam keadaan mati kemarin ya. Dan sudah selesai kita kerjakan. Cuman permasalahannya sekarang di sini stater tangan tidak bisa ya. Jadi stater kaki sudah bisa hidup. Jadi sekarang kita akan sama-sama membongkar ya. Akhirnya mengupas masalah stater tangan. Penyebab stater tangan tidak bisa dan cara memeriksanya ya. Oke teman-teman. Jadi ini perlu saya teskan ya seperti ini. Hanya bunyi cetik-cetik saja ya. Jadi ini beda halnya dengan motor bario misalnya gitu ya. Kalau bario yang cetik-cetik itu adalah relay yang di CDI. Itu biasanya ya. Atau tek-tek-tek gitu bunyinya. Tapi kalau untuk Mio Soli atau untuk Mio seperti ini. Jadi bunyinya seperti ini ya. Jadi kebetulan ini kemarin akinya sudah kita charge. Dan sudah bagus ya. Artinya perkiraan saya memang akinya rusak. Tapi ternyata setelah di charge, akinya normal gitu. Setelah saya tes ya. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kita praktikan saja cara mengeceknya ya. Biar teman-teman pemula ya. Terutama teman-teman pemula ya. Biar tahu bagaimana caranya, langkah-langkahnya seperti apa ya. Oke teman-teman. Tapi jangan lupa ya. Sebelum kita lanjutkan. Silahkan yang belum subscribe. Ditekan tombol subscribe-nya. Dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Agar terus bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Baik teman-teman. Jadi di sini permasalahannya ya. Yaitu starter tangan tidak bisa hidup. Penyebabnya itu bisa aki. Bisa otomatis starter. Bisa cool starter. Atau bisa tombol starter teman-teman. Jadi di sini pertama kita cek. Untuk langkah-langkahnya ya teman-teman. Kita cek. Aki ini menggunakan apometer ya. Dengan cara menyetel penunjuk ke arah 20 pol DC. Ya teman-teman. Oke untuk aki. Karena aki itu. Aki ini kan 12 pol ya. Jadi harus kita gunakan yang di atasnya yaitu 20 pol. Oke. Jadi yang merah ke kutub positif. Dan yang hitam ke kutub negatif ya. Seperti ini. Kondisi aki di atas standar. Ya. 12,80an ya. Ini. Kita asumsikan aki sudah bagus ya. Oke. Untuk tahap kedua. Di bagian tombol starter ya. Teman-teman perhatikan ya. Di sini bunyi cetik-cetik ya teman-teman. Di otomatis ini. Berarti tombol starternya. Berarti tombol starter ini masih bagus ya. Oke. Bunyi cetik-cetik di sini teman-teman. Adalah bunyi otomatis starter. Bagaimana cara kita mengecek otomatis starter ini masih bagus atau tidak ya. Kita akan menggunakan lampu tes atau tes lamp ya. Baik teman-teman. Lampu tes lamp ini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video saya yang sebelum-belumnya. Cukup sediakan fitting lampu laser seperti ini ya. Di satu. Ada dua kabel. Yang satu ke negatif dan yang satu ke positif ya teman-teman. Oke. Mana-mana ini boleh. Walaupun terbalik boleh. Oke. Kita tes di bagian. Kita taruh ke positif. Ke negatif aki aja satu ya. Ini. Atau ke body motor boleh. Mau ke cop-nya boleh. Kemana boleh. Tapi yang terdekat ini ke negatif aki. Lalu. Kita tes di sini teman-teman. Ada dua kabel besar ya. Ada dua kabel besar. Satu ini yang dari aki. Yang ini teman-teman. Yang ada dua kabel besar ini. Nanti saya buka ya biar lebih jelas. Jadi ini pernah saya bikinkan tutorial juga cara memeriksa otomatis stator ini. Cuman bagi teman-teman yang belum melihat video-video saya yang sebelumnya. Ya. Jadi di sini saya praktikan lagi ya teman-teman ya. Ini ada dua kabel teman-teman ya. Praktikan ini. Ada dua kabel. Saya zoom ya. Ada dua kabel ini ya. Yang satu ke aki dan yang satu ke dinamo stator teman-teman. Jadi cara ngeceknya itu. Menggunakan tes lamp. Kita colok ke kabel yang besar-besar ini ya. Seperti ini. Ya. Ini menyala. Satu menyala. Berarti yang menyala ini yang dari aki. Oke. Berarti yang tidak menyala ini yang ke dinamo stator. Bagaimana cara mengeceknya ya. Bagaimana cara mengeceknya. Agar kita tahu otomatis ini masih hidup atau tidak ya. Kita colok ke kabel yang tidak menyala ini. Ya. Saya ulangi lagi. Satu yang menyala ini dari aki. Dan satu yang ke dinamo stator. Jadi sekarang ini yang kita colok. Dan kita tekan tombol stator ya. Seperti ini. Berarti otomatis stator ini masih bagus. Kalau lampu ini tidak menyala. Berarti otomatis stator ini mati. Ya. Begitu teman-teman ya. Berarti aki bagus. Otomatis stator bagus. Tombol juga masih bagus. Berarti bisa kita pastikan di sini. Yang kurang sehat ya. Atau yang kurang bagus itu adalah dinamo stator. Karena letak dinamo stator itu berada di bawah jok ya teman-teman. Maka kita buka joknya ini. Atau kita buka bagian saringan ya. Saringan udara. Karena di bawah saringan udara letak dinamo statornya. Kita buka sekarang ya teman-teman. Filter udaranya dulu kita buka. Lalu dinamo statornya. Oke. Oke. Oke teman-teman. Letak dinamo stator itu di bawah filter yang tadi ya. Jadi cara membukanya itu ya. Kita buka filter udara. Dan dengan lupa juga kita buka sok belakang ya. Agar bodi motor ini bisa kerangkat. Dan mesinnya bisa ke bawah. Jadi ruang di sini itu besar jadinya ya. Jadi di sini teman-teman. Ini satu kabel ini ke massa. Jadi masa ya. Masa-masa yang disediakan macam itu larinya ke sini. Dan yang satu kabel ini ya. Sekarang saya tunjukin ya. Ini kita buka. Jadi ada dua baut pengikat di sini. Ada ketok dikit ya. Kita cungkil sedikit. Kita obeng. Jadi ini teman-teman ya. Ini namanya dinamo stator. Bagi teman-teman yang belum tahu ya. Kapal di dinamo stator ini. Yang dari otomatis stator tadi. Oke. Sekarang kita buka. Ini dia pakai baut 7 ini ya. Jadi kita pakai kunci 7. Cuma karena sudah rusak ya. Kita bikin jadi obeng min. Lalu kita pakai obeng min. Kita gerinda ini. Terus kita buka menggunakan obeng min. Oke. Ini yang sudah kita gerinda ya teman-teman. Kita lihat ini. Jadi kita bikin. Agar obeng min bisa masuk ya. Seperti ini ya. Jadi untuk membukanya jadi gampang ya. Ini ya teman-teman. Kita buka. Ya. Ternyata benar teman-teman. Kita lihat ya. Parah kotor sekali. Dan kita lihat ya. Ini adalah cool statornya ya. Teman-teman yang ini. Pertama cool statornya ini sudah utus ya. Kedua juga berasnya ini ya. Tadi kita nyebutnya cool stator disini. Cool statornya sudah haus ya. Sudah hiris. Hampir habis ini ya. Hampir mengenai kabelnya. Jadi ini sudah tidak bisa menekan di bagian angker ini ya teman-teman. Sudah tidak bisa menekan di bagian angker. Jadi tidak bisa. Angker di dalam ini tidak bisa berputar. Ya. Dinamo ini. Oke. Kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Yang ini. Ini setelah kita bersihkan ya. Di bagian dalamnya. Dan sudah kita pasang cool statornya ya. Dan semua alat-alat yang lain juga ya. Termasuk angkernya ini. Ini sudah kita bersihkan. Mahanetnya juga sudah bersih ya. Sekarang tinggal kita pasang. Jadi disini teman-teman. Ada pair ya. Pair disini. Ya. Gini cara masangnya ini ya. Ya. Gini. Lalu yang sebelahnya juga. Sama ya. Paling bagus itu kita. Paling gampang ya. Kita pakai. Tangkancing ya teman-teman. Untuk masang ini. Memang kalau kita enggak pakai tangkancing ya. Memang agak sulit ya. Pemasangannya ini teman-teman. Jadi pastikan ya. Cool stator ini longgar seperti ini. Jadi seandainya cool statornya ketebelan ya. Misalnya cool stator yang imitasi itu ya. Yang KW. Ya kalau dia ketebelan dia amplas aja sedikit ya. Di sebelah sini atau di bagian sebelahnya ini. Yang penting longgar. Oke. Ini yang sudah kita pasang teman-teman ya. Seperti ini. Tuh ya. Jadi cool stator ini nyentuh langsung ke bagian angker. Yang ini. Lalu kita pasang ya. Penutupnya dan kita pasang ke bagian mesin. Lalu kita tes ya. Di saat pemasangan magnetnya ini teman-teman ya. Di sini ada garis ya. Di sini. Jadi harus tepat sama garis yang di magnet ini dan. Ada tanda juga garis di bagian tutup belakangnya ini. Yang ini ya. Oke. Kalau enggak tepat nanti pemasangan baut yang dua ini susah. Oke. Ini udah kita pasang ya. Bagian tutupnya juga udah. Jadi diperhatikan ya. Garis yang ini. Harus sejajar dengan garis yang ujung ini ya. Jadi. Jadi garis tengahnya ini. Yang di magnet ini. Oke kita pasang ya. Memang ini masih kotor teman-teman ya. Tapi nanti ini memang motornya akan kita bongkar. Bongkar total ya. Nanti saya ulas juga ya. Di video kami yang lainnya. Jadi artinya ini kita bersihkan nanti. Ini hanya untuk mengetes aja. Agar teman-teman. Paham ya. Jadi nanti bagi yang kurang paham misalnya. Bisa tulis di kolom komentar ya. Kritik dan saran juga. Tidak masalah. Baik teman-teman. Ini ya dinamo staternya sudah kita pasang. Dan akinya juga sudah kita pasang ya. Seperti ini. Karena ini hanya untuk mengetesan aja. Memastikan bahwa stater tangan ini sudah bisa ya. Jadi. Biar lebih jelas teman-teman ya. Di otomatis stater ini. Kalau bunyi cetik-cetik itu biasanya. Yang bermasalah itu cool stater. Jadi kita buka tadi cool stater. Ternyata benar ya. Itu yang sudah rusak. Jadi disini ada dua kabel besar ya. Yang satu itu ke aki. Seperti ini. Lihat teman-teman ya. Satu ini ke aki. Dan satu ini ke dinamo stater. Yang tadi itu. Oke. Sekarang kita tes ya teman-teman. Kita tes. Ini ya. Oke teman-teman. Tes lagi ya. Lagi. Lagi. Intinya stater tangan sudah bisa ya. Mungkin bensinnya sudah habis ini. Baik teman-teman. Jadi kesimpulannya ya. Di saat kita. Memeriksa motor itu ya. Apakah stater tangannya. Itu bermasalah apakah tombol. Atau aki nya. Atau otomatis stater. Ataupun cool stater ya. Yang kayak. Yang kita alami ini. Kayak motor nusul ini ya. Jadi kita harus. Berisat satu persatu. Jadi jangan asal ganti ya teman-teman. Oke. Sekian aja videonya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Bagi yang belum subscribe. Silahkan tekan tombol subscribe-nya. Sekian. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax selamat menikmati